Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah lantai di video saya Kalian adalah orang-orang hebat dan calon orang sukses Jadi sebelum lanjut ke videonya tinggalkan like and subscribe Mari kita sama-sama bantu channel ini supaya bermanfaat bagi orang lain dan kita semua Serta jangan lupa juga bantu share Semakin banyak seri yang kalian melakukan Maka banyak orang yang bursana sangat terbantu dengan video ini So, tunggu apa lagi? Jangan lupa like, subscribe, and share videonya Let's go Baik, izin memperkenalkan diri Nama Yogi Kurnawardana NPM 204071039 Jadi disini saya akan menjelaskan Mengenai sistem pendinginan pada motor bakar Jadi sistem pendinginan pada motor bakar Ini hal yang harus sangat diperhatikan Karena jika pada motor bakar tidak didinginkan Maka akan mengalami panas terlebih atau bisa disebut dengan overheating Dan akan mengakibatkan beberapa gangguan dengan pada kendaraan Contohnya, torah akan kehilangan kekuatannya atau akan rusak Seperti pada gambar ini Dan selanjutnya, sistem pendinginan pada mesin itu memiliki beberapa fungsi Antara lain Yang pertama, untuk menerap panas mesin Yang kedua, untuk mengatur agar suhu panas mesin selalu terjaga pada temperatur antara 80-90 C Jadi, menjaga suhu pada mesin tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas Jika mesin terlalu dingin Efeknya mesin bekerja secara tidak maksimal atau tidak normal Atau bisa disebut dengan berpet atau tersendat-sendat Misal gini Ketika mesin motor atau mobil kalian agak lama tidak digunakan Dan akan digunakan kembali Ketika kita menarik atau menginjak pedal gas pada sepeda motor kalian Maka tidak bisa hidup atau berjalan secara maksimal Itu biasanya bisa dinamakan tersendat-sendat Biasanya setelah digunakan mesinnya akan mati Atau biasa disebut berpet Dan jika pada mesin motor mengalami panas berlebih Atau biasa disebut dengan overheating Dan akan mengalami beberapa gangguan-gangguan pada kendaraan Dan yang ketiga, untuk mempercepat mesin mencapai tempat kerja Selanjutnya, macam-macam sistem pendinginan Sarat umum digunakan menjadi dua Yaitu sistem pendinginan menggunakan udara dan sistem pendinginan menggunakan air atau radiator Jadi untuk sistem pendinginan Udara ini mungkin kita sebagian sudah melihatnya Yaitu sistem pendinginan dengan media udara Untuk mendinginkan Contoh pada sepeda motor atau mobil-mobil zaman dulu Dimana mesin-mesin masih terdapat sirip-sirip seperti pada gambar disini Ini bahwa mengandalkan luas permukaan dengan adanya sirip-sirip ini Maka luas permukaannya menjadi lebih luas Ketika permukaannya lebih luas Maka pelepasan panas menjadi lebih cepat Untuk sistem pelepasan dengan menggunakan udara Ini kelebihannya yang pertama Yaitu lebih simple Tidak memerlukan banyak komponen-komponen lainnya Dan tidak rumit Juga tidak perlu perawatan yang berlebihan Cukup hanya diberisikan saja Tetapi kekurangan juga banyak Antara lain Yang pertama, pemanasan tidak rata Yang kedua, cenderung di bagian luar saja yang terdapat sirip-sirip Dan yang ketiga, mengandalkan suhu lingkungan yang dingin Maka mesin akan cepat dingin Tetapi ketika suhu udara lingkungannya panas Misal di gurung pasir Atau di negara Arab Atau juga di negara bagian Afrika Selatan Itu cenderung pendinginannya kurang bagus Maka dari itu sistem pendinginan Dengan menggunakan udara Cenderung lebih ditinggalkan Dan lebih memilih untuk menggunakan sistem pendinginan Dengan menggunakan air atau yang disebut dengan radiator Karena sistem pendinginan menggunakan air atau radiator ini lebih worth it Karena dapat menjangkau semua bagian dari mesin-mesin itu sendiri Bahkan dapat masuk ke dalam mesin itu sendiri Selanjutnya, sistem pendinginan air ini Jadi beberapa komponen antara lain Yang pertama, resever tank Jadi resever tank ini berfungsi Untuk menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan Saat mesin dalam suhu tinggi Air penguapan akan menguap Dan tidak akibat pada peningkatan tekanan udara di dalam sistem Jadi untuk kalian khususnya yang memiliki mobil Pastikan resever tank ini jangan sampai kehabisan air Dan yang kedua, radiator Jadi radiator ini adalah bagian komponen berbentuk lempengan besi Yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin Jadi prinsip kerja dari radiator ini adalah dengan memindahkan suhu dari air ke udara Dan yang ketiga adalah selang radiator Jadi fungsi dari selang radiator ini adalah Untuk menyalurkan air dari mesin ke radiator dan kembali ke mesin Dan selang ini terbuat dari karat yang kuat Jadi tidak akan mudah mengalami kebocoran Dan selanjutnya yaitu termostat Termostat ini adalah komponen seperti valve Valve ini yaitu sebuah katup yang akan membuka dan menutupnya secara otomatis Yang berfungsi mempercepat mesin atau mencapai suhu kerjanya Cara kerja dari termostat ini dengan menutup saluran menuju selang inlet Radotter ketika mesin mencapai suhu kurang lebih 80 grader celsius Dan membukanya secara otomatis apabila suhu mesin panas Dan selanjutnya water pump Water pump ini berfungsi untuk mensirkulasikan air pendinginan agar bisa berpindah Water pump ini bisa disebut dengan pompa air Pompa air ini umumnya terletak dalam water jacket Ketika termostat menutup, pompa ini akan menimbulkan aliran air di dalam water jacket Yang membantu merasakan panas mesin Yang selanjutnya yaitu water jacket Benar ini yang dinamakan water jacket Jadi water jacket itu berbentuk berlubang seperti gambar ini Jadi lubang ini berfungsi untuk menyakirkan atau sebagai wadah untuk mendinginkan panas yang disebut oleh piston yang berada di dalam Yang selanjutnya yaitu fan radiator Jadi fan radiator ini atau kipas pendingin ini berfungsi untuk mendinginkan radiator Prinsip kerja kipas pendingin yakni dengan mengalirkan udara dari luar melewati sirip radiator Kipas pendingin ini ada dua macam yakni kipas konvensional dan kipas elektrik Jadi kipas kent konvensional ini yaitu kipas akan bergerak seiring dengan bergeraknya mesin Sedangkan kipas elektrik hanya bekerja bila suhu panas saja Dan selanjutnya yaitu termometer Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu air pendinginan Nantinya hasil dari pengukuran ini akan ditampilkan ke dasber mobil Tapi pada mobil-mobil modern keberadaan termometer ini sudah digandikan oleh sensor SCT Sensor SCT itu seperti ini Ini gambar dari sensor SCT Atau engine current temperature Dan yang terakhir itu yaitu engine heat indicator Bagian ini masih tergabung dalam termometer Suhu atau mengetahui beberapa suhu pendinginan mesin Tujuan dari komponen ini adalah untuk mencegah engine overheat Dengan menampilkan beberapa suhu air pendingin di panel info display pada dasber mobil kali ini Maka secara otomatis pengembudi akan taruh Sekarang sistem pendinginan mengalami malfungsi Dan untuk kalian jika tidak ingin menginginkan pembelaan kesehatan yang anda rusak Maka kalian wajib untuk merawatnya Bang bang terus bagaimana bang selalu merawatnya Nah pertanyaan bagus tuh Pertanyaan cukup mudah teman-teman Jadi kalian cukup mengganti filter udara secara teratur Selanjutnya rawatlah bagian luar mobil Dengan secara rajin mencuci kenderaan kalian Dan ini yang paling penting Lakukan pengisian cara terhadap secara berkala Jika kalian sudah melakukan itu semua insya Allah Bukan tidak mungkin Maka kenderaan kalian akan awet seperti baru Dan inilah penjelasan tentang sistem pendinginan pada mesin Semoga kalian dan teman-teman semua dapat memahami bagaimana sih kekecara kerja dari sistem pendinginan pada mesin ini Dan semoga kita dapat ditemu di dalam kesempatan Ada pantun nih Bila ada sumber di ladang Bolehlah kita menumpang lagi Bila ada umur yang manja Kita dapat ditumpang lagi Dan apabila dalam penjelasan saya tadi Terdapat kata-kata yang kurang tepat Atau menyinggung perasaan kalian Saya meminta maaf Yang sebesar-besarnya Karena saya hanyalah manusia biasa Dan kepada Allah Saya mohon ampun Dan untuk kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa tinggalkan like Subscribe And share ke teman-teman kalian Ke grup-grup kalian Atau kemana pun kalian mau Karena itu yang dapat membantu saya Dalam membuat video ini Dan dapat membantu semangat saya Oke teman-teman Jangan lupa ya Like, subscribe, and share Saya akhiri Wabillahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Terima kasih Oke dadah